Diceritakan sebuah kisah anak dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu, IIS namanya. Pada pagi hari, Nur Lela, Ibu IIS membangunkannya. Sejarah, IIS merapikan ranjang serta halaman rumahnya. Dalam beberapa menit, Ibu IIS pun kembali pulang. Sampai selesai bersih-bersih. Sampai ibu, ibu tadi keluar kemana? Ibu tadi keluar ke rumah, ibu kamera. Ngapain ibu ke sana? Ibu ke sana, mau? Mau. Gak ada apa, IIS? Jadi gini, saya kan pengenin buku buat na' IIS. Mau buku apa buat na' IIS, Nur? Buku apa aja, mok, sepenting bisa buat na' IIS belajar. Carmilla pun segera mengambilkan buku untuk Nur Lela. Ternyata, buku yang Carmilla ambil yaitu buku yang ditulis R.A. Kartini. Dengan judul, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Ini ada buku kartini buat na' IIS belajar. Geng, makasih, geng, mok. Moga-moga buku ini bermanfaat buat na' IIS. Geng, mok. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Kasih anak IIS sendiri yang di rumah. Kok gitu? Bu. Iya, nak. Mbak IIS. Ibu. Kamu kemana aja dari tadi? Ini IIS lagi beli daun pisang, bu. Kalau udah, taruh di dapur ya. Gitu. Ini ada buku yang bertudur Habis Gelap, Terbitlah Terang, dari buku Carmilla. Semoga kamu termotivasi dengan buku ini. Iya, ibu. Terima kasih selalu ada buat IIS. Semoga IIS bisa mengangkat terajat keluarga kita. Sama seperti kisah perjuangan dalam buku ini, sama-sama mengangkat terajat wanita pribumi, berada yang ajang karting ini. Good morning, kids. Good morning, teacher. We will learn about basic liters, because basic material is very important. Yes, I will be sure at each time. Okay, let's start with the... Liters A. Follow me by saying A, A, B, B. Setelah beberapa tahun, tepatnya ketika Kartini berumur 12 tahun, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah, karena dia akan dicodohkan dengan Raden Adipati Joyo Diningrad. Raden Adipati Joyo Diningrad akan melamati. Ibu harap dengan keputusan ini, kamu akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Tapi mohon maaf, ibu. Ayah, Kartini tidak ingin dicodohkan. Kartini masih ingin menanggungi ibu. Kartini, kamu harus mematuhi adat tersedat yang sudah ada dulu. Bahkan sebelum kamu lahir, adat tersedat ada. Dengan setiap kali kamu memandang adat tersedat kita. Saya ikat ini, mengapa wajah mudra begitu sedih sekali? Saya akan dicodohkan dengan Raden Adipati Joyo Diningrad. Seharusnya kamu senang akan dicodohkan, tapi kenapa kamu sedih? Karena saya akan dicodohkan oleh ayah dan ibu, saya menjadi tidak bisa mengajikan pendidikan saya yang sangat saya inginkan. Baiklah kalau begitu, Kakak akan memberikanmu beberapa buku dari Belanda, karena Kakak akan pergi ke Belanda. Terima kasih, Kakak akan sangat berhenti. Kartini, ini ada titipan buku dari Raden Mas Banji Susru Kartuno. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Ajeng Kartini memberanikan diri untuk berbicara dengan ayah dan ibunya, karena ingin mengutarakan keinginannya untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Dan ia juga menerima lamaran perjodohan dari Raden Adipati Joyo Diningrad. Ibu, ayah, Kartini ingin dijodohkan, tetapi ada satu syarat. Syaratnya apa Kartini? Kartini ingin mendirikan sekolah pertama bagi wanita, karena Kartini merasa kasihan oleh wanita yang dipandang rendah di mata luar. Kartini ingin mengangkat derajat wanita terbumi yang dipandang sebuah mata. Baiklah, jika itu keinginanmu akan dibuka bulu. Jadi, begitulah kisah Iis dengan ibunya, yang akhirnya Iis menjadi seorang guru dan berhasil mengangkat derajat keluarganya. Sang sejati, Raden Ajeng Kartini, dalam panas kau tetap ayunkan tanganmu, Dalam dingin semangatmu tetap membarang. Tak ada kata menyerah dalam kamusmu. Tak ada samudera seluas hatimu. Tak ada lautan sedalam kasihmu. Tak gentar kau melawan takdirmu demi kebangkitan kaummu.